Halo, Pedikers! Setelah Ferdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka, mantan Kadipropam ini juga sudah dipecat dari Polri melalui sidang etik yang dihelat pada 25 Agustus kemarin. Sebelumnya, posisi Ferdi Sambo telah digantikan oleh Irjen Pol Syahardiantono sebagai Kadipropam baru. Berikut kita akan mengupas karir dan kekayaan Irjen Pol Syahardiantono. Mari kita bongkar! Terjum menjadi abdi negara sebagai anggota kepolisian, merupakan impian Syahardiantono sejak kecil. Kapolisi yang akrab di Sapa Syahar ini, lulusan dari Akpol pada tahun 1991. Saat menempuh pendidikan di Akademisi Kepolisian, Pak Syahar ternyata satu angkatan dengan Kapolri, Jeneral Lysio Sigit Prabowo. Dalam perjalanan karirnya di Polri, Irjen Pol Syahardiantono tercatat, pernah menempatkan sejumlah jabatan penting. Pria kelahiran 1970 ini mengalami jabatannya dengan bertahap dan bekerja cukup baik. Belangkah dari bawah, Irjen Pol Syahardiantono pertama kali merasakan jabatan yang cukup tinggi dengan ditugaskan menjadi Kapolres Pasuruan pada tahun 2010. Dari tahun selanjutnya, Pak Syahard ditunjuk sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus atau Wadi Reskrimsus di Polda, Jawa Timur. Berkat kinerja Irjen Pol Syahardiantono yang gigih dan semangat, cukup satu tahun saja ia naik jabatan dengan diangkat menjadi Kasubdit 6 DT Pideksus Baraskrim Polri pada tahun 2012. Tepat dua tahun di kursi jabatannya ini, lagi-lagi karir Pak Syahar melejit setelah dilantik sebagai Direkturat Reserse Kriminal Khusus di Polda, Kepulauan Rial. Irjen Pol Syahardiantono juga sempat menjadi widya suara muda Sespim Lendik Pol Polri di tahun 2016 lalu. Dengan segala kelebihan dan kemampuan yang dimiliki oleh Pak Syahard, dia sukses menata karirnya yang lebih tinggi di Polri. Polisi yang telah berusia 52 tahun ini terus naik jabatan dari tahun ke tahun. Bula dari Kabak Penum di Fumas Polri, Karofit di Fumas Polri, Dirti Pite Paraskrim Polri, Wakabaraskrim Polri, sampai yang terbaru menjadi Kadip Propam Polri menggantikan Irjen Ferdi Sambu. Tapi ada tanggung jawab besar yang telah menanti Irjen Pol Syahardiantono ketika menjabat sebagai Kadip Propam Polri baru. Sesuai penjelasan dari Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia, yaitu Dr. Edy Hasibuan, bahwa Pak Syahardiantono harus ekstra kerja keras untuk membenahi personil Propam yang sampah tercoreng karena tindakan Ferdi Sambu dalam kasus pembunuhan Brigadir No Priansyah, Yosua Huta Barat, 8 Juli kemarin. Tugas yang berhati ini memang tak mudah untuk Irjen Pol Syahardiantono, tapi kita harus melihat dulu prestasi yang telah ditorekan oleh Pak Syahard. Ya, di tahun 2020 lalu, Syahardiantono pernah mengungkap kasus penyelundupan lobster, terketat pada 73.200 benih lobster yang berhasil diselamatkan oleh Irjen Pol Syahardiantono. Selain itu, Pak Syahard juga pernah menjadi jurubicara Polri selama 2 tahun. Wah, hebat juga ya, BDGer. Bisa dibilang, kadipropam baru kita ini telah menduduki berbagai jabatan plus pengalaman yang cukup lama di Polri. Oke, sekarang kita akan mengintip harta dari Irjen Pol Syahardiantono. Melansir laman kompas.com, kekayaan Pak Syahard menurut laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara atau LHKPN tahun 2019 mencapai 2,1 miliar rupiah. Harta sebanyak itu hampir separuhnya berasal dari aset tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Irjen Pol Syahardiantono dari hasil sendiri. Hebat bukan? Diketahui aset tanah dan bangunan ini sebesar 1,6 miliar rupiah yang berada di kota Bekasi. Di sektor kendaraan, Pak Syahard juga memiliki satu unit mobil mewah pabrikan dari Jepang, yaitu Toyota Harith keluaran tahun 2012 yang harganya mencapai 210 juta rupiah. Kira-kira beli Gers ada yang percaya enggak? Polisi seperti Pak Syahard hanya punya satu mobil, kalau aku sih enggak ya. Sebab Irjen Pol Syahardiantono kemungkinan punya mobil lain di garasinya, serta mobil dinas pemberian Polri. Bukan cuma itu saja, Pak Syahard juga tentu disediakan rumah dinas untuk beristirahat, seperti mantan KD Propang Irjen Ferry Sambo yang kemarin. Meski begitu, Irjen Pol Syahardiantono punya dong hunian mewah dan nyaman untuk berkumpul bersama keluarganya. Masa enggak ya kan, PD Gers? Walaupun rupa pribadi Pak Syahard belum bisa diketahui, karena tak terekspos ke sosial media. So, kita beralih ke harta lain dari Irjen Pol Syahardiantono. Selain yang telah aku sebutkan tadi, Pak Syahard masih memiliki harta bergerak lainnya dengan harga mencapai 274,8 juta rupiah. Dan KD Propang baru ini juga tercatat mempunyai uang kas sebanyak 30 juta rupiah. Ngomong-ngomong total kekain Irjen Pol Syahardiantono, 2,1 M itu diketahui laporan LHKPN pada tahun 2019 lalu. Bisa jadi? Sekarang harta dari Pak Syahard naik 2-3 kali lipat dalam 3 tahun terakhir. Kalau PD Gers pendasaran dari mana Pak Syahard bisa ngumpulin cuan sebanyak itu, jawabannya ada di gaji yang ia terima. Melihat laman kompas.com gaji Pak Syahard dengan pangkat Inspektur Jenderal Polisi berada di angka 3-5 juta rupiah. Ya, standar lebih sedikit dari UMR Indonesia, tapi kita wajib tahu kalau pendapatan seorang polisi berasal dari tunjangan. Sesuai peraturan Presiden No. 103 tahun 2018, tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah dirombak sebanyak 2 kali tunjangan kinerja yang diterima Irjen Pol Syahardian Tono sebesar 34.902.000 rupiah. Tak cuman satu, anggota kepolisian ternyata juga menerima tunjangan yang lain. Misalnya tunjangan anak istri, tunjangan kecelakaan, tunjangan dinas, tunjangan sembako, tunjangan konsumsi saat kerja di lapangan, hingga tunjangan berpergian. Istimewa banget ya. Semua itu tak lepas dari kinerja Polri yang selalu bertanggung jawab melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat di seluruh tanah air. Namun sayangnya, akhir-akhir ini, dama Polri rusak akibat kasus kematian Brigadier Joshua Hutabarat. Kita doakan semoga masalah ini segera terselesaikan, dan keadaan kembali normal seperti sedia kalah. Amin. Terima kasih telah menonton!